Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kunusan pedang dan panah yang mematikan Lebih dari itu ada keberanian, persatuan, semangat dan iman yang menguatkan mereka Ini tak hanya muncul dari kalangan prajurit laki-laki Tetapi juga muncul pada kaum mu'mina Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW Adalah salah seorang mujahidah yang membuat bergidik kaum Yahudi Bani Quraiza Dengan kecerdasannya ia membuat kaum Yahudi terbirit-birit Kisah ini terjadi pada perang handak Pada perang itu seluruh penduduk memenuhi panggilan untuk berperang Mereka bersama-sama membangun parit Pertahanan orang tua, kaum muda belia, dan para perempuan bekerjasama Rasulullah SAW terus menyalahkan semangat dan keberanian Serta keteguhan iman para penduduk Ketika semua telah menyelesaikan panggilan parit Orang-orang Arab di bawah pimpinan kaum Quraiza berdatangan Jumlah mereka sekitar 10.000 orang Kaum Quraiza datang dengan penuh keberanian Namun mulut mereka mengangat terheran-heran Bercampur khawatir Melihat parit yang dibangun kaum muslimin Mereka menatap ke Madinah Tanah yang hendak mereka hancurkan Rencana Bani Nadir dan pemimpin mereka Huya ibn Akhtob Kandas di dasar parit Di balik gundukan parit ada 3.000 prajurit mukmin Dengan pedang terhunus Mereka telah mengikat janji setia untuk menang Atau mati syahid Namun di antara mereka ada pasukan Yahudi Bani Quraiza Mereka menunggu kesempatan untuk mengkhianati kaum mukminin Kaum Yahudi Bani Quraiza menyimpan dengki di hati mereka Mereka tidak senang Rasul akhir jaman diutus dari golongan Arab Mereka memendam dendam kepada Rasulullah SAW Sebagai mana mereka dendam terhadap para Rasul dari golongan mereka sendiri Rasulullah SAW mencium pengkhianatan kaum Yahudi Ia mengetahui Bani Quraiza membatalkan perjanjian Muncul kekhawatiran akan nasib kaum perempuan Dan anak-anak beliau Mengumpulkan mereka di benteng milik Hasan bin Sabit RA Penyair Rasulullah SAW Para prajurit berdebar Mereka tak hanya harus menghadapi musuh mereka yang nyata Tetapi juga karena adanya musuh dalam serimut Kaum kapir Quraiza mengutus orang untuk melihat kondisi benteng yang menjulang Mereka menunggu kabar hingga tak ada prajurit muslim Laki-laki yang menjaga benteng Lalu mereka dapat menghabisi kaum perempuan dan anak-anak Safiyah adalah perempuan yang cerdas Ia termasuk perempuan yang awal memeluk Islam Ia mengetahui kehadiran seorang Yahudi Bani Quraiza Yang sedang mengelilingi benteng Instingnya yang kuat membuatnya mengerti maksud dan tujuan Yahudi tersebut Ia merasa kaum perempuan lukmin sedang dalam bahaya Pada kenyataannya kaum perempuan dan anak-anak Sedang dalam perlindungan Rasulullah SAW Dan para laki-laki sedang pergi berperang Ia tak kalah cerdik setiap ada orang yang datang Safiyah mengeluarkan keberaniannya Ia mengambil tongkat Lalu turun dari benteng untuk memukul Yahudi Yang mengelilingi benteng hingga meninggal Tekadnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak Menguatkan keberanian Perempuan dari Bani Abdul Muttalib ini Perbuatan Safiyah membuat utusan kaum Quraiza tak pernah kembali Ini seolah-olah memberikan pesan Bahwa di benteng itu selalu ada sekumpulan kaum laki-laki Yang sedang melindungi dan menjaga kaum perempuan beserta anak-anak Safiyah berhasil membuat Yahudi Bani Quraiza terbirit-birit Kekuatan Safiyah tak hanya di Perang Kandang Saat Perang Uhud Kaum Muslimin bersedih akibat perlakuan kaum Quraiza Kepada Hamza, kakak Safiyah Yang juga paman Rasulullah SAW Rasulullah SAW meminta Jubai, putra Safiyah Untuk pulang dan melarang ibunya melihat jasad Hamza Ia takut perasaan perempuan itu akan kacau balau Jubair menaati perintah Nabi Muhammad SAW Ia berkata kepada ibunya Wahai ibuku, Rasulullah menyuruhmu pulang Safiyah menjawab Mengapa? Aku telah mendapat kabar yang melipat pakakku Insya Allah aku ridho dan bersabar Safiyah akhirnya melihat jasad Hamza Ia tidak memperdulikan kondisi jasadnya Ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Safiyah binti Abdul Muttalib Adalah seorang sahabah dan bibi Nabi Muhammad SAW Safiyah adalah putri dari Abdul Muttalib bin Hasim Dari Halah binti Wuhaib bin Abdul Manaf bin Johorah Karenanya ia merupakan sadari Hamza Dan bibi dari Nabi Muhammad dan Ali Safiyah pertama kali menikah dengan Al-Harith bin Har Dan memiliki putra yang bernama Safi bin Harith Mereka kemungkinan cerai pada tahun 593 Suami keduanya adalah Awam bin Kuwait Saudara laki-laki Fadijah Yang merupakan tetangganya Safiyah dan Awam memiliki tiga putra Zubair, Assaib, dan Abdul Ka'bah Awam meninggal saat anak-anaknya masih kecil Ketika Allah SWT memutus Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasul Banyak kaum Quraish yang menentang Dan sedikit sekali yang menerima dakwahnya Baik dari kerabat maupun yang lainnya Safiyah kemudian masuk Islam Dan berbayat kepada Nabi Muhammad SAW Dia kemudian hijrah ke Madinah pada 622 Walaupun telah berusia lebih kurang 56 tahun Safiyah tetap bersemangat bergabung bersama para wanita Kaum muslimin untuk membantu merawat para mujahid yang terlupa Dan mengambilkan air minum dan memperbaiki panah Dari pertempuran Uhud Ia menyaksikan saudaranya terbunuh Hamjah bin Abdul Muttalib Singa Allah yang dibunuh kaum Quraish Dibelah perutnya Diambil jantungnya Hidung dan telinganya dipotong Demi membela agama Allah Ia rela dan bersabar Safiyah juga termasuk diantara wanita Yang hadir di pertempuran Khaybar Sebagai pembantu Pada tahun 628 Ia menyaksikan duel antara putranya Jubir Dan pejuang Yahudi Yasir Dan ia melihat putranya menang Dalam pembagiannya Nabi Muhammad memberi Safiyah penghasilan 40 wasat Biji-bijian dan kurma dari Khaybar Safiyah wapat pada masa kekalifahan Umar bin Khotol 634 sampai 644 Dan dimakamkan di Al-Baki Di halaman rumah Al-Mukhira bin Syubah Di tempat Udu Wallahu'alam Di solab